Pemisah pembunuh seorang wanita di depan lobby mall di Tanjung Duren, Jakarta Barat mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menyerang korban dengan pisau. Pelaku pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik psikiatri RS Polri, pelaku berinisial AHA mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku pun kini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut keterangan keluarga, pelaku sudah berhalusinasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 8 hari, dilakukan observasi di rumah sakit Bayangkara 31 Polri, didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri disampaikan bahwa terhadap tersangka AA didapati gangguan jiwa berat.